Polda Sumatera Utara menggerbek gudang yang diduga dijadikan tempat pembuatan oli merk terkenal tanpa izin di Delhi Serdang, Sumatera Utara. Petugas berhasil mengamankan empat orang pekerja namun masih mengejar sang pemilik gudang. Petugas juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti. Inilah rekaman video amatir saat penyidik subdit industri perdagangan Direkturat Raskrim khusus Polda Sumut menggerbek dua gudang yang berada di Komplek Cemara Cahaya Desa Tanjung Selamat ke Kecamatan Percut Seituan di Delhi Serdang, Sumatera Utara. Petugas menemukan puluhan pekerja yang sedang memproduksi oli dan cairan pendingin radiator berbagai merek tanpa izin. Mereka tertangkap basah sedang melakukan proses pengolahan dengan memasukkan oli ke dalam botol dan memberikan stiker serta mengemasnya ke dalam kardus. Petugas juga mengamankan berbagai barang bukti diantaranya mesin kemasan oli, oli dalam drum, oli dalam kemasan, botol kemasan oli, dan stiker oli dan minyak tanpa izin. Dari penggerbekan tersebut, empat teknisi di gudang tersebut dijadikan tersangka, sementara pemilik gudang yang identitasnya sudah diketahui masih dalam pengejaran dan petugas memintanya menyerahkan diri. Penyidik indaksi di Treskrim Suspolda, Sumatera Utara berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat melakukan penindakan terhadap gudang yang diduga dijadikan tempat untuk mengemas, memproduksi oli, kemudian botol kemasan oli, dan pengemasan air radiator tanpa izin. Para pelaku juga memproduksi sendiri botol dan stiker berbagai merek serta kardus kemasan menyerupai yang asli. Para pelaku mengedarkan barang-barang palsu tersebut di wilayah Sumatera Utara. Sedikit kami sampaikan bahwa adapun modus operandinya, kita bisa melihat barang bukti yang ada, bahwa ini adalah drum yang isinya oli, yang ini akan dimasukkan ke dalam tandon, dan dari tandon itu barulah menggunakan selang dan langsung dituangkan di dalam masing-masing kemasan 1 liter. Usai digerebek, dua gudang tersebut dipasangi garis polisi, sementara para tersangka dijerat pasal 120 ayat 1 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Polda Sumut juga mengimbau warga untuk lebih berhati-hati membeli oli yang sudah beredar di pasaran, khususnya untuk sepeda motor. Dari Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Wahyu Pratama, Nusantara TV melaporkan.